Saudara video penganiayaan seorang karyawan villa di Gianyar, Bali yang dilakukan warga negara asing viral di media sosial. Akibatnya gigi korban copot karena dipukul wisatawan asal Amerika Serikat. Pelaku pun kini telah ditangkap polisi. Rekaman video penganiayaan petugas hotel yang dilakukan seorang pria warga negara asing ini viral di media sosial. Kami tak menampilkan video ini secara utuh karena mengandung unsur kengerian. Polisi menyebut tak terima saat seorang karyawan villa di Gianyar, Bali menanyakan soal motor yang disewa seorang wisatawan asing melakukan pemukulan hingga gigi korban copot. Di Hapila begini menanyakan kecelakaannya di mana, sepeda motornya apakah dalam kondisi aman. Terus si pelaku membawa barang temannya yang mengalami kecelakaan ini ke Denpasar. Nah, dari pihak manajer Bila menyampaikan tolong jangan dibawa dulu karena motor saya belum kembali. Pada saat itulah pelaku emosi. Mengingat temannya yang sudah dirawat tanpa basa-basi langsung melakukan pemukulan ini. Ini dari sepihak dari lapor. Usai beraksi pelaku kemudian melarikan diri, sementara korban melaporkan kasus penganiayaan ini ke polisi. Polisi pun telah berkoordinasi dengan imigrasi Denpasar soal kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Jurnalis Kompas TV, Jipayana Putra, sudah bersiap dengan laporan langsungnya dari Denpasar, Bali. Selamat siang, Jipayana. Informasinya pelaku sudah ditangkap. Bagaimana hasil pemeriksaan awal pelaku? Baik, selamat siang, Glendis. Untuk pemeriksaan awal dari pihak kepolisian kepada pelaku, saat ini dari pelaku sendiri masih dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian. Sambari menunggu dari pihak kuasa hukum dari pelaku hingga dari kedutaan besar Amerika Serikat. Dan berikut kutipan dari wawancara kami bersama kepolisian Giyanyar, AKBP Iketut Widiade, Glendis. Selamat siang, Jipayana. Baik, sementara Polres Giyanyar masih melakukan penahanan terhadap pelaku, bule asal Amerika Serikat yang melakukan tindak kekerasan terhadap salah satu karyawan pila di kawasan Sukawati, Giyanyar. Pihak kepolisian sendiri telah menyiapkan pasal yang akan dikenakan, yakni pasal 351 tentang penganiayaan. Sambil menunggu pihak kuasa hukum hingga menunggu dari ketubes Amerika Serikat. Glendis. Ya, Jipayana, apakah ada saksi yang juga diperiksa pada hari ini, termasuk orang-orang yang terekam dalam video pemantau? Untuk saat ini saksi belum ada diperiksa, termasuk pelaku masih hanya dilakukan penahanan saja. Karena dari pihak pelaku masih menunggu kuasa hukum hingga nanti malam, pukul 11 malam nanti. Jika dari kuasa hukum belum datang ke Polres hingga jam segitu, pihak kepolisian akan melakukan koordinasi lebih lanjut terhadap pelaku dan korban. Baik, terima kasih Jipayana Putra langsung dari Denpasar, Bali.